Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, membuka Turnamen Futsal Piala Kapuas Hulu Hebat Tahun 2022 di Gedung Voli Indor Putusibau, Minggu Malam 31 Juli 2022. Turnamen tersebut akan berlangsung dari 31 Juli hingga 13 Agustus 2022 mendatang. Turnamen Futsal kembali diadakan di Kabupaten Kapuas Hulu. Kali ini bertajuk Piala Kapuas Hulu Hebat Tahun 2022 yang dibuka oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat di Gedung Voli Indor Putusibau, Minggu Malam 31 Juli 2022. Turnamen yang berlangsung dari 31 Juli hingga 13 Agustus 2022 ini diikuti sebanyak 64 tim, dengan tujuan menjadi wadah untuk menyalurkan hobi olahraga masyarakat serta mengaktualisasikan diri agar lebih berkembang khususnya dalam cabang olahraga putsal dan sebagai momentum membangun kebersamaan seluruh masyarakat terlebih bagi seluruh organisasi perangkat daerah baik horizontal maupun vertikal BUMN, BUMD, dan lembaga Sekapuas Hulu. terdapat kita tingkatkan lagi, karena hanya 64 tim, kedepannya kita tingkatkan lagi, lebih daripada 64 tim. Tadi Ketua Padidia menyatakan bahwa kalau ini dari berantaran, tapi menuju karena saya sisihkan juga dari asosiasi Presiden Kabupaten Kapuas Hulu, karena saya selaku ketua askap Presiden Kabupaten Kapuas Hulu. Karena Putsal ini berada di bawah pembinaan SKP dan Sekapuasulu. Turnamen Putsal Piala Kapuasulu Hebat tahun 2022 ini merupakan turnamen antar instansi Sekapuasulu dan merupakan yang kedua kalinya diadakan setelah 12 tahun sejak tahun 2010 lalu. Wahyu di Hidayat berharap seluruh peserta selalu menjunjung tinggi sportifitas dan per-play karena suksesnya turnamen ini menjadi satu di antara indikator kemajuan daerah. Dari Kebutan Kapuasulu, Kontributor YTV, Rofi Andila.